Al-Quran menegaskan pentingnya mu'min menerapkan kebenaran Taurat dan Injil. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Mengapa demikian? Karena menerapkan kebenaran Allah adalah kunci untuk dapat masuk surga. Dalam video ini kami akan membahas kitab suci Taurat, Sabur, dan Injil yang akan menolong Anda menerapkan kebenaran Allah. Harus tahu isi Al-Kitab karena penting. Al-Quran menuliskan pentingnya isi Al-Kitab. Allah membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Taurat, Sabur, dan Injil ada petunjuk dan cahaya bagi kehidupan Anda. Isi Al-Kitab Al-Kitab terbagi dua bagian. Perjanjian lama berisi kitab Taurat, Sabur, dan Nubuatan para nabi. Perjanjian baru berisi kitab Injil dan inspirasi Allah melalui para rasul. Alasan penyebutan perjanjian karena Allah membuat perjanjian dengan manusia. Pertama, antara Musa dengan bangsa Israel. Kedua, antara Isa Al-Masih dengan seluruh umat manusia. Al-Kitab total berisi 66 kitab, 39 kitab pada perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru. Latar belakang penulisan Al-Kitab Penulisan Al-Kitab dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun dari zaman Nabi Musa 2010 Masehi hingga Rasul Yohannes sekitar 90 Masehi dalam wilayah tiga benua yang berbeda yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Allah mewahyukan Al-Kitab dengan tiga bahasa yaitu Ibrani, Aram, dan Yunani. Al-Kitab terdiri dari 40 orang penulis dengan latar belakang yang jauh berbeda. Namun semuanya dipimpin oleh roh Allah. Pembuktian keasilian Al-Kitab Pembuktian secara sejarah Bangsa Yahudi ahli dalam membuat tulisan naskah asli. Mereka juga teliti membuat salinan naskah. Pembuktian dari data arkeologi kopian naskah asli. Naskah laut mati memuat hampir seluruh salinan perjanjian lama. Ada lebih dari 13.000 salinan naskah perjanjian baru. Semua salinan ini membuktikan kesamaan isi dengan Al-Kitab yang ada sekarang. Pembuktian keakuratan nubuat Ada banyak sekali nubuatan tertulis ratusan tahun sebelumnya. Semuanya tergenapi dengan akurat. Hal inilah yang menjadi tanda utama Keajaiban Kitab Suci Umat Kristen. Beberapa contoh Ramalan Al-Kitab. Isa Al-Masih lahir dari perawan. Sesungguhnya seorang perempuan muda perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Isa Al-Masih menderita aniaya. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Isa Al-Masih dibangkitkan dari kematian. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku Isa Al-Masih dari cengkraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku. Rupanya inti seluruh isi taurat, sabur, dan injil menyatakan Isa Al-Masih. Seluruh isi ajaran Al-Kitab juga sesuai dan bersumber dari Isa. Isa Al-Masih adalah petunjuk dan cahaya yang Allah janjikan. Kedatangan Isa Al-Masih ke dunia menggenapi janji Allah untuk memberikan petunjuk dan cahaya bagi umatnya. Isa bersabda, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak Allah kalau tidak melalui aku. Isa Al-Masih adalah cahaya dan sang jalan Allah. Dengan mengikuti Isa Al-Masih, kita mengikuti petunjuk Allah agar kita menerima hidup kekal dari dia. Percayalah kepada Isa Al-Masih agar Anda dapat masuk surga dan tinggal bersama Allah. Rindu mendapat petunjuk dan cahaya menuju keselamatan dari Allah? Bacalah dan pelajari Kitab Suci Injil. Klik di sini untuk menonton video selanjutnya.